Habib Rizik tidak ada muncul secara fisik gitu Bang, dalam demo tersebut. Pak Aniesnya juga nggak hadir. Jangan sampai aksi-aksi yang kita dukung langsung, ternyata memang ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Habib Rizik sama sekali tidak ada statement maupun arahan itu terkait dengan pencalonan Pak Anies. Kalau sekarang kan Pak Aniesnya kuat-kuat masih lontang-lontung gitu, masih belum jelas gitu kan, seperti itu apakah diusung atau tidak, siapa yang mengusung akan sangat prematur untuk Habib dan kami untuk terbawa arus untuk menyatakan hubungan. Apakah ada kans buat Habib Rizik mendukung Anies meskipun partai pendukungnya adalah? PDIP? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Youtube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya? Sahabat Halo Pengacara, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini kembali Halo Pengacara akan mengulas isu hukum dari berbagai isu yang muncul di masyarakat yang akan diulas melalui kacamata pengacara. Dan pengacara yang sudah hadir pada kesempatan kali ini adalah Bang Ajis Yanwar. Beliau adalah pengacara dari Habib Rizik Syihab dan juga Ketua Advokat Persudaran Islam. Bang Ajis, ini kita melanjutkan video atau podcast kita yang sebelum ya Bang. Terkait dengan HRS, Pilih Anies, atau Pilih RK. Nah ini ada pertanyaan Bang yang muncul di masyarakat. Ketika aksi demo kemarin Bang ya, demo kemarin itu kan ramai juga ya gitu kan. Di mana tuh banyak di Senayan ya kalau tidak salah gitu ya. Ada juga di beberapa daerah juga ramai juga. Nah kemudian ada yang bertanya nih, ini dengan ramainya demo ini menolak atau mendukung, justru mendukung ya putusan MK ini, Habib Rizik maupun Front Persudaran Islamnya itu tidak ada muncul secara fisik gitu Bang dalam demo tersebut. Itu pertanyaan pertama Bang. Kira-kira ada apa Bang? Ya bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya yang menarik dan bagus. Jadi memang pada prinsipnya menjawab pertanyaan tersebut saya sampaikan yang pertama kami dari DPP FPI dan juga Habib insya Allah konsisten. Untuk mendukung seluruh aksi, seluruh tindakan, seluruh kampanye dari masyarakat untuk penegakan konstitusi, penegakan hukum. Ya itu prinsipnya. Nah yang kedua, kita dalam menentukan all out atau turun tidaknya dalam konkret aksi itu mempertimbangkan strategi dan juga beberapa hal yang memang harus jadi pertimbangan matang. Kita nggak ingin lagi-lagi kita dan juga umat Islam khususnya gitu kan juga menjadi korban lagi dalam untuk mendorong mogil mogok kemudian ditinggal. Artinya kita tidak mau kalau misalnya kepentingannya sudah menjurus ke kepentingan politik tertentu maka itu harus ada pertimbangan matang. Nah jangan sampai aksi-aksi yang kita dukung langsung ternyata memang ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Nah kita memperhatikan juga kontinuitas. Artinya kalau kita misalnya memang aksi ini semangat untuk mengawal konstitusi Nah tentunya aksi ini kan bergulir secara konsisten. Bukan insidential, bukan hit and run. Itu menurut saya harus jadi pertimbangan juga. Oleh karena itu kami memperhatikan aksi itu kemarin itu insidential. Dan tidak continue untuk ke KPU-nya. Kemudian nanti ini untuk pengawalan putusan MK tersebut. Kan ini kan bukan cuma berimplikasi ke DPR. Ada juga potensi untuk pengeluaran dari PERPU. Ada juga untuk pengawalannya di KPU-nya. Nah ini menurut saya harus konsisten. Nah kalau konsistensi ini dipelihara maka insya Allah ada kemungkinan besar FPI dan juga GNPF Ulama serta Persada 212 al-Authu akan turun. Seperti itu akan tetapi jika itu tidak maka kita memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Seperti itu. Baik. Berarti Bang Ajis menilai bahwa aksi yang satu hari kemarin itu adalah sebagai sebuah aksi yang insidential gitu ya. Dalam pandangannya Habib itu bukan sesuatu yang continuity gitu ya. Sementara ini kami memperhatikan seperti itu. Dan kemudian juga terkait dengan tadi yang mengatakan juga mempertimbangkan ada kepentingan partai tertentu gitu. Juga yang menjadi pertimbangan. Maksud saya seperti itu tadi. Kepentingan politik tertentu yang saya maksud konkretnya adalah kepentingan partai politik tertentu. Politiknya dalam arti bukan politik secara luas. Tapi secara sempit bahwa itu ada kepentingan parpol untuk hal-hal yang memang menjadi agenda mereka. Oke. Abang menilai kemarin itu ada kepentingan parpol tertentu untuk tujuan itu. Apakah yang dimaksud ada tujuan terkait dengan pencalonan salah satu calon? Di dalam pilkada? Termasuk itu. Oke. Baik. Kita ke calon nih Bang ya. Calon pilkada gitu ya. Kita mengkhususkan, tidak mengkhususkan. Karena ini yang rame adalah yang di Jakarta gitu ya. Yang lain juga sebenarnya sedang berkontestasi juga. Tapi yang rame adalah kontestasinya di Jakarta. Yang menjadi isu juga adalah yang putusan MK kemarin itu ada terkait bukan hanya partai gitu ya. Tapi ada salah satu calon yaitu Pak Anies. Yang menjadi tujuan aksi itu juga salah satunya adalah aksi Pak Anies untuk bisa dicalonkan menjadi kontestan di Pilgub Jakarta. Tapi Pak Aniesnya juga gak hadir. Pak Anies tidak hadir. Di aksi itu. Di aksi tidak hadir. Dan katanya juga dicalonkan oleh partai yang 14% itu juga sekarang belum fix gitu ya. Apakah jadi dicalonkan atau tidak banyak. Tapi pertanyaannya adalah ketika sebagian muslim, orang islam gitu ya. Yang memang pendukung atau fansnya dari Pak Anies ini ramai mendukung, membicarakan, mendorong supaya Pak Anies menjadi calon di DKI Jakarta melawan Pak Erga apa gitu ya. Tapi tidak ada, saya melihat secara pribadi ya. Mungkin yang lain saya tidak tahu. Tapi saya melihat Pak, dalam konteks ini Habib berisik sama sekali tidak ada statement maupun arahan itu terkait dengan pencalonan Pak Anies itu. Ada apa Bang? Kan sebelumnya di Pilpres, Habib mendukung Pak Anies. Sebenarnya kalau kita bicara Pilpres yang lalu juga Habib kan tidak serta-merta terbawa oleh euforia oleh ramainya di dunia maya kan. Seperti itu. Contoh begini. Gampangnya waktu aksi 2-1-2 itu jelas sebenarnya momen bagus kalau kita mau mengangkat figur dalam hal ini Pak Anies. Tapi itu tidak dilakukan oleh Habib dan juga oleh Faye dan kawan-kawan. Artinya memang itu terjadi waktu itu gitu kan. Meski setelah itu mendukung gitu setelah akan berkontestasi gitu kan. Tapi kan sebelumnya kita juga masih wait and see juga seperti itu. Artinya tidak serta-merta langsung mendukung. Iya. Seperti itu. Jadi saya menjawab dengan mengkomparasi dengan kontestasi Pilpres yang lalu. Jadi waktu itu 2-1-2 kita belum juga menyatakan hubungan secara langsung secara resmi seperti itu. Kalau di DKI kenapa? Kalau di DKI ya karena kita masih mempertimbangkan berbagai aspek seperti itu kan. Yang pertama dianya belum tentu dicalonkan juga. Belum ada yang mencalonkan kan? Belum. Belum ada. Jadi kan lucu kalau kita menemukan. Masukai juga ya? Iya. Sedangkan waktu yang Pilpres itu ketika 2-1-2 semengetahuan saya 2 Desember itu. Itu seingat saya dia sudah dicalonkan bersama Cahimin. Resmi. Sudah resmi ya? Sudah mendaftar juga seingat saya ya gitu. Atau minimal partai-partai sudah sepakat. Sudah ada konsensus lah gitu seperti itu pengusungnya. Kalau sekarang kan Pak Aniesnya kuat-kuat masih lontang-lontung gitu. Masih belum jelas gitu kan. Seperti itu. Apakah diusung atau tidak? Siapa yang mengusung masih penjajakan. Masih penjajakan. Artinya akan sangat prematur untuk Habib dan kami untuk kemudian segera terbawa arus untuk menyatakan hubungan. Menurut saya itu akan membuat situasi kurang kondusif. Misalkan kita berandai-andai ya. Pak Anies jadi diusung gitu ya. Apakah ada kans gitu ya. Possibility gitu ya. Buat Habib Rizik kemudian mendukung. Anies meskipun partai pendukungnya adalah yang tanda kutip lah saya menilai sebagai berseberangan. PDIP. Iya. Berseberangan dengan Habib Rizik begitu. Iya sebenarnya saya belum bisa menjawab secara langsung karena memang keputusan musyawarah terakhir kami bersama Habib dan tuan-tuan guru dan juga para ulama kita itu memang belum ada keputusan secara bulat karena masih menunggu situasi dan kondisi terkini. Itu yang saya maksudnya sampaikan sementara ini. Kemudian juga kalau menurut saya secara pribadi saya sih memang mengetahui bahwa bagaimana PDIP ini terlalu banyak masalah dengan kita. Seperti itu. Abang menyebutnya masih banyak catatan yang belum selesai. Iya seperti itu. Jadi menurut saya kalau diduga ada berat yang itu menjadi salah satu faktor itu ada benarnya juga. Tetapi tetap saya sampaikan bahwa memang posisi kita masih menunggu karena memang belum jelas juga. Tapi kalau diboleh berandai-andai ya segala kemudian terbuka. Kemungkinan mendukung A terbuka, mendukung B terbuka, mendukung A dengan langsung terbuka juga, mendukung B dengan tidak langsung juga terbuka juga. Kemudian menentukan untuk tidak menentukan juga bisa gitu alias golput lah seperti itu untuk beberapa daerah ya termasuk DKJ misalnya. Itu sangat terbuka kemungkinannya. Artinya memang melihat dinamika yang ada. Tapi yang saya mau garis bawahnya adalah kita tidak ingin posisi Habib Rizik dan FPI serta umat Islam yang memang konsisten dalam amat marufnya Munkar ini dijadikan bergen untuk dukungan gitu loh artinya dijadikan suatu posisi tawar seperti itu kan. Dan itu sangat keberatan baik calon yang A atau B atau C seperti itu. Baik Pak. Kalaupun nanti akan mendukung begitu ya. Tadi kan ada opsi mendukung, tidak mendukung atau tidak menentukan untuk menentukan sikap untuk tidak mendukung. Kalau mendukung, apakah ini kemungkinan akan ada seperti yang sebelum-sebelumnya akan ada istimah ulama semacam itu Pak? Enggak, kalau menurut saya akan tidak efektif. Akan tidak efektif. Kalaupun memungkinkan paling konsensus bersama aja. Konsensus bersama. Bersama artinya bukan kita yang menyodorkan tapi kita duduk bareng bersama yang bersangkutan seperti itu. Tapi itu juga menurut saya kemungkinan akan kecil. Karena kan dalam hal ini dia diusung oleh partai. Nah, belum tentu partai setuju. Dan menurut saya segala kemungkinan memang terbuka. Tapi kemungkinan-kemungkinan tadi disebutkan akan kecil. Karena tidak logis menurut saya. Tidak logis dan juga akan membuat sesuatunya tidak terlalu bernilai. Kehilangan nilai. Istimahnya. Kemudian faktor integritasnya. Karena kita bukan partai yang pertama. Yang kedua juga kita dalam posisi tadi saya katakan. Tidak ingin dijadikan posisi tawar gitu loh. Artinya kita tidak mau dibawa-bawa untuk menaikkan atau menurunkan posisi tawar dari masing-masing pasluan. Seperti itu. Jadi kita keberatan makanya kita benar-benar. Karena memang tujuan kita gini. Tujuan kita itu beramar-maru yang munkar. Itu yang pertama. Artinya siapapun calonnya dukung atau tidak kita tetap posisi untuk yang tersebut. Ada harapan gak sih dari Habib Rizik terhadap konsultasi pilkada serentak ini. Khususnya di DKI Jakarta ini. Ada gak yang diharapkan gitu? Seperti apa pilkada kita pada tahun ini? Sebelum keharapan saya mau sampaikan satu catatan lagi bahwa kita melihat yang pertama individunya. Kemudian dari partai pengusun dan pendukungnya. Kita lihat bobotnya, bobot kebaikannya, maslahatnya, kemudian bobot mudaratnya. Apakah bobot maslahatnya itu lebih rendah daripada mudaratnya atau sebaliknya. Itu menurut saya jadi pertimbangan juga. Kemudian harapannya jelas siapapun nanti memimpin Jakarta, membawa Jakarta lebih baik. Kemudian dari segala aspek. Kemudian memperhatikan dengan baik kepentingan warga masyarakatnya, fasilitasnya. Dan juga pro kepada masyarakat kecil. Masyarakat yang memang menjadi penyokong bergeraknya ekonomi di Jakarta ini. Kemudian juga jangan lupa juga harus memperhatikan segala kelompok masyarakat. Yang minoritas diperhatikan tanpa juga mengabaikan afirmatif polisi atau mengabirkan yang mayoritas. Baik Bang. Udah ada informasi kapan musyawaranya? Dalam waktu dekat ini insya Allah. Sebelum atau sesudah pencalonan? Pastinya sesudah pencalonan. Sesudah pencalonan. Baik ya. Nanti kita tunggu berarti informasinya dari Bang Aji. Setelah musyawarah itu bagaimana sikapnya Habib Rizky ya terhadap pilkade khususnya di DKI Jakarta. Terima kasih Bang Aji atas waktunya. Terima kasih juga sahabat Halo Pengacara yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa dukung terus Halo Pengacara. Subscribe Youtube channel Halo Pengacara dan nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Halo Pengacara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.